Syederalun mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunggah momen dirinya tengah melakukan perjalanan menggunakan kereta api pada minggu 22 Januari 2023. Melalui akun resmi Instagramnya Anies memamerkan keseruannya menaiki kereta api Argo Parahyangan, Bandung, Jakarta. Menurut Anies, naik kereta api Argo Parahyangan menjadi pilihan banyak orang. Capres dari Partai Nasdem ini juga menyebutkan banyak kenangan yang dilawatinya di kereta tersebut. Untuk itu Anies berharap kereta api Parahyangan dapat terus beroperasi seterusnya. Sebelumnya, muncul isu wacana pemerintah yang akan memberhentikan operasional kereta api Argo Parahyangan Rute Jakarta-Bandung. Pemberhentian operasional KA Argo Parahyangan sejalan dengan akan dioperasionalkannya kereta cepat Bandung pada tahun 2023. Berdasarkan informasi yang dihimpun, tarif tiket kereta cepat Jakarta-Bandung diperkirakan sekitar Rp350.000 untuk rute paling jauh dan Rp150.000 untuk rute terdekat. Padahal, tarif tiket kereta api Argo Parahyangan hanya berkisar Rp100.000 hingga Rp150.000. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!